Orang gak ada yang tau keluarganya Dr. Oki itu kayak gimana? Coba ceritain Merintis dari bawah, dikenal orang Semuanya di awal karena dengan cemehan orang sih Orang banyak yang gina Gaji internship, gaji dokter daripada alamannya itu cuma di Rp2.300.000 Saya kumpulin Terima kasih Dr. Oki kan lagi booming banget ya dengan bening klinik nusantaranya Jadi banyak banget orang yang gak suka wajar Iya Dr. Oki lagi banyak ketempelan Jin Buktinya udah kayak Raya masih sendiri belum nikah Berarti kan Jin-nya cewek Iya kan? Jadi buat gak nikah gitu ya? Iya, jadi buat gak nikah Coba kira-kira ada guna bulanah apa dong? Gak ada, enak aja, banyak duit mah enak aja Ini berarti kita geng nih kan? Ini kan geng Menurutnya sih perasaannya punya banyak klinik itu tapi tidak franchise dan ternyata ownernya cuma Dr. Oki doang tuh perasaannya gimana? Banyak banget loh ini yang pernah nanya, itu kok Dr. Oki bisa kayak Raya sih gimana ceritanya? Buktinya Katanya nanti manilongri Manilongri, nanti dia banyak taruh mesin cuci di rumah Ceritanya nol dok, itu kan namanya inspiratif ya? Karena kan orang semua berjuang nih, tapi kan ada yang berjuangnya berhasil, ada yang berjuangnya butuh waktu dan akhirnya meledak kayak Dr. Oki Nah itu gimana sih awal-awalnya dok? Ceritain dong Semuanya mulai dari nol kan, jadi karena orang tua juga gak ngasih modal gitu Gak ngasih modal untuk saya Merintis dari bawah, dikenal orang Semuanya di awal karena dengan cemehan orang sih, orang banyak ngelihina Dalam artian, ya apaan klinik dulu di Jambi ya kayak gitu, klinik masih di daerah kayak gitu Palingan juga Rami juga karena orang-orang daerah gitu, akhirnya buka cabang di Palembang, mulai kliniknya jadi makin bagus Itu untuk tamparan orang-orang yang pernah bilang seperti itu, akhirnya buka banyak cabang, lain-lain learning by doing Akhirnya buka Jakarta, pernah bilang ke Stasia, gue gak akan mau buka Jakarta sebelum kaki-kakinya kuat dulu nih kayak gitu Aku gak mau kalau buka di Jakarta, tapi buat kliniknya ece-ece Jadi pengennya, pengen buat klinik semewah mungkin, sebagus mungkin Dengan ala-ala nomor satu di dunia harus ada semua di situ kayak gitu Dan aku juga gak mau ngemalu-maluin artis yang datang ataupun menjadi BA-nya, ataupun endorse artisnya malu Misalnya bilang bagus kliniknya, tapi kliniknya biasa aja, atau alatnya bagus tapi biasa aja Beban dong artis misalnya mau promosikan Seperti siapa tuh dok? Ya yang mau, makanya mau didatangkan seorang Nikita Bersani Bukan, ngomong-ngomong, tadi bilang, aku gak mau dong kalau punya klinik ternyata endorse artis Dibilangnya bagus, ternyata kliniknya jelek, barang-barangnya jelek kayak siapa? Gak ada, gak ada, Dokter Rogi gak ada Yang pernah berantem Sustasia, aku Makanya kalau Dokter Rogi ada masalah, yang membentenginya banyak Lawan dulu kita-kita baru masuk ke gawangnya Dan Nikita Bersani ini artis Indonesia yang paling mahal loh guys Bener, salah satu artis Indonesia yang paling mahal Jadi makanya, no wonder kenapa kita ada di istana yang mewah ini guys Di bawah ada Lexus, ada Ferrari, ada Mini Cooper, Alphard 3 Mampus gak tuh? Sebentar lagi mau pindah ke Wijaya guys Amin, amin Wijaya itu adalah impian sebetulnya Jadi kalau kita pridenya sudah tinggi, bukan pridenya sudah tinggi Maksudnya kita kerja keras nih, kayak Dokter Rogi, kayak kamu Pasti kan punya goalnya, mau apa gitu kan selain punya keluarga Ya pasti pengen punya rumah yang bagus, lingkungan yang bagus Betul Nah Wijaya itu tuh udah aku targetin dari lama sebetulnya Harus punya rumah di sini, kenapa sih harus punya rumah di Wijaya? Pasti aman dari perampokan pertama Betul Karena tetangganya Kapolri, Menteri, ya kan, Menteri Hukum, segala macem Jadi aman kita dan menjaga banyak polisi Betul Dan deket dari Polda Metro Jaya, deket dari Mabes, jadi kalau ada panggilan Iya kan? Jauh-jauh-jauh Tinggal jalan, udah, putar balik, sampai gitu masukkan Mempermudah bapak-bapak polisi aja sebetulnya Ya gitu Nah jangan lupa juga, ada juga loh apartemennya di sebuah kawasan elit di Jakarta ini Kemana aku kesana, aku shock guys Memang banget Memangnya memang banget Nanti kita juga akan tanya, kenapa sih Stasia bisa gabung sama dokter Oki Apakah didukunin? Jadi aku tuh sama dokter Oki Apakah penjilat, seperti yang kita tahu Nah itu kan dari orang, kita kan cuma menonton Iya Kita udah dari 2 tahun yang lalu ya dokter ya Eh 3 tahun yang lalu Jadi 3 tahun yang lalu itu aku bekerja sama dengan dokter Untuk menjadi salah satu orang yang mengiklankan beding skincare Nah dari situ berjalan, 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 sampai akhirnya Sebelum 2019 ya dokter ya Sebelum 2019 dokter reach out ke aku untuk Stasia jadi PR di Jakarta ya gitu So I was like, oke gitu loh Karena memang ini adalah kesempatan yang bagus Betul Sebelumnya pekerjaan gitu kan Itu nanti orang kayak mau ngina juga kayak mikir-mikir gitu Nah makanya aku menyetujuin Bekerja sama dengan dokter Oki Dan juga guys, bayarannya kan juga lumayan guys 3 digit guys Ini aku bongkar nih pertama kali di crash the nickname Sebulan 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 Jangan salah, jangan sedih, mohon maaf Dia ini PRnya aja dibayarnya 3 digit Lu tau ga yang tukang bikin konten-kontennya itu bayarannya? Iya Tukang bikin konten-konten aja bayarannya berapa? 200 juta 200 juta, Beb Lebih, lebih dari 200 juta Gila loh Lebih Kok bisa semangat itu sih dong bayar gitu aja Jadi we got what we got gitu loh Jadi if you want to look good, you have to pay good gitu Dan semuanya kan juga Ya tapi kan itu aja just for Instagram Bukan untuk Youtube, kenapa dokter ga punya Youtube channel? Padahankan bisa mengedukasi dari konten Karena memang kehidupan aku Tidur, bangun, makan, trans TV, tidur lagi Ya engga bang, karena kalo di trans TV itu kan Ya dikasih waktu Selesaiannya jam berapa, jam berapa Tapi kan kalo di konten sendiri kan maksudnya bisa mengedukasi orang dengan caranya dokter Misalnya kayak duduk aja Kasih produk atau yang jelasin Bener dong Itu sedang dipikirkan Ya gitu Betul deh Memang edukasi tapi ga ada waktu Ga ada waktu damartian Ya udahlah, konduitnya udah kebanyakan Lagi buat tabrik juga Nah ini menjawab ya Jadi semua orang yang bilang gue tuh jilat-jilat, no okay Tau kan kalian jelaskan Aku ambil altar, ambil rumah Emang aku jilat-jilat dok, bang Aku pinjang uang ke dok, bang Oke, untuk gaji stasi aja Kita tau 3 digit Itu saya make share sekali dari pertama dia gabung itu udah 3 digit Oke Sebelum jadi PR itu 2 digit yang mau menuju 3 digit Setelah jadi PR dia udah masuk 3 digit Belum lagi uang YouTube dia Uang lagi bonus kalo seandain pencapaian online gold Dia dapat lebih lagi Dia sekarang jadi distributornya Bogor Which is itu penghasilannya kalo lancar terus bisa 3 digit juga Sekarang jadi salah satu marketing sebuah asuransi Sekarang lagi open MC juga Terus kan dia juga terima endorse-endor Which is endorse dia kan sudah mahal sekali Aku terima endorse Aku terima endorse lho Semenjak aku yang paksa Semenjak dokter paksa Jadi dokter ini gak mau aku miskin Iya bener Karena kalo udah bergaul dengan kita-kita Iya bener makanya Gak boleh Iya kan Kan udah pernah miskin Masa mau miskin dulu Betul bergaul dengan orang yang jualan parfum Kita akan ketuangi Bergaul dengan orang yang jualan ikan Bukan no offense untuk orang-orang yang jualan ikan Ini peribahasan Peribahasan Iya seperti bergabung dengan orang yang jual ikan Kita akan bau amis Iya Jadi which one do you choose gitu Betul Karena hidup adalah pilihan Nah balik lagi ke dokter Itu butuh modal berapa sih dok Untuk bisa mencapai kayak sekarang Awal mulanya tuh butuh modal berapa Modal ya Kalo untuk saya sendiri Modal waktu itu 800 juta 800 juta dengan cicilan-cicilan Karena ada beberapa alat yang saya cicil Kayak gitu 800 juta Tapi kalo sekarang per klinik itu minimal Itu di 15 M Minimal Percabang Percabang Minimal Tergantung nanti alat apa yang akan dimasukin disitu Karena untuk interior aja Itu hanya interior ya Belum elektronik Belum AC Lain-lain Hanya interior aja ya Aku budgetin 1,5 sampai 1,8 M Belum lagi AC AC Kalo AC AC itu ngabisin 600 juta Belum lagi komputer Belum lagi yang lain-lain Belum lagi misalnya kalo tempatnya sewa Sewa itu biasanya ambil 5 sampai 6 tahun Biasanya ngabisin uang di 3 sampai 4 M Karena bayang disepan ya Benar Kayak gitu Belum lagi alat-alat yang kita ketahui sekali Picosurlaser aja udah hampir 4 M Belum lagi alat-alat yang lain yang 1 komaan ke atas semua Kayak gitu Itu sih Iya Ditambah produk dokter ya Belum lagi produk lagi Nah Jadi ya buat kalian para perempuan nih ya Ya kalo udah denger uang kan kalo perupuan sekarang kalo udah denger uang miliaran aja kan udah kencang-kencang kan Pasti banyak banget yang mau diketin dokter Oki Tapi kalian kalo mau diketin dokter Oki banyak banget nih Banyak sayangnya Banyak sayangnya Farger besinya Iya Penghalangnya terlalu banyak Terlalu banyak Iya Kita pasti udah bisa mengeker dulu dong Jangan tuh cabai Jangan Iya bener Jangan Itu cabai Mau masuk kehidupan saya harus lewat dulu benteng-benteng Iya Banyak Belum dokter Ibu Jessica Belum lagi Tiba-tiba ada Kavitri Ntar Kavitri telepon Itu siapa dok? Tapi Kavitri itu maksudnya seorang kakak yang baik ya Dokter Oki kemarin ada sedikit Ada lah gitu Kavitri langsung telepon dokter Oki Nasih hati Dan dia tanpa ada Saya suruh atau Dia ini mungkin karena naluri kakak kali ya Jadi tanpa apapun dia tau Wah adekku diginiin Dia langsung apapun Tanpa disuruh atau Sampai kaget Waktu kita bilang Aku gini-gini lho Kakak kok segitunya kayak gitu Sampai segitunya itu dia Kena kayak kakak sendiri Iya Terus Kak Niki juga Begitu baik sekali Gak ada terdepan sekali Gak ada terdepan Jadi kalo di gen kita itu Kak Viti itu paling tua Kak Amel nomor dua Abis itu Kak Ocha Abis itu aku Abis itu dokter Oki Bu Jez Iya, Bu Jez Abis Kak Fitri itu Kak Amel, Bu Jez Kak Ocha, aku Terus dokter Oki Jadi takapannya tuh bener tau Kayak tau engga Betul Jadi banyak banget yang harus dihadapi Kalo lagi ada apa-apa Pokoknya berurusan sama Stasia Iya, berurusan sama Stasia Di depannya ada Nikita Mirsani Next, next, next Nah, dokter Apa sih pencapaian hidup dokter yang belum terpenuhi? Pencapaian pembuatan cabang seluruh Indonesia ya Minimal saya pengen udah 40 cabang 40 cabang seluruh Indonesia Seluruh Indonesia itu Sudah 40 cabang Palingan pengen beli jet Pilihan dua antara Beli jet atau buat tower pribadi Iya, aku kemarin bilang Jangan gebetul Betul Mending tower Karena jet itu cuma Bener, cuma Bisa sewa juga Ya kemarin kita gosip di GBK kan Iya, iya Saya gini, punya private jet Ya kan pertama Maintenance-nya Bayar pilotnya Bensinnya Pengurusannya Parkirannya Aduh udah habis Mubazir Mendingan bagi KKT kita Bener ya kan Kalo bikin tower kan Aku bisa Dok satu lantai buat aku Iya Jangan sewa Aduh aku Oh iya Kalo kan di Jangan Atau orang lain Sewa Kalo dokter minta satu lantai Aku mau bikin kantor Berk gitu Itu yang dipengenin Semoga tahun depan Harus Harus Kalo tower aku dukung Mungkin Bisa lah ya 200M 150-200M udah Dapet tower yang tinggi Mewah Kayaknya sih itu tahun depan Terus dokter bikin Yang paling atas itu Buat party Oh oke LSK itu ya LSK gitu kan Jadi ada klubnya Tapi klub private Gak bisa orang-orang Masuk Capit gak boleh masuk Ya gak boleh Kacanya terundangannya Iya Betulnya Betulnya Kesuksesannya kan itu Kayak Ibu Niki kan juga ini Mau buat Aku juga mimpi Aku pengen punya tower Iya kan Kan sebisa mungkin Kita bermimpi setinggimu Iya Aku gak ada loh Ada hasard pengen punya private jet Gak ada Sama sekali Bisa sewa kok sekarang Iya gak sewa cuma 150 juta Kita patungan aja 150 juta kan ini Cuma 15 detik Iya juga Ada private jet yang cuma 15M 20M Kok bisa dibeli Iya kan itu Siapa mau ditumpangin Itu segede-gedenya Iya tapi kecil dong Kayak itu Kayak pesawat capu Kalau yang private jet jetnya itu 250an juta Eh miliar Tapi gak usah lah Mendingan kita sewa Berangkat 8 orang Patungan 10 juta 10 juta Bener Iya kan Betul Pulang pergi Boleh lah papa Surat ya Surat ya Kan surat apa iya Ya kita bikin Pemperninkan Kita bikin private jet dong Iya Gue takut Itu gak terjadi nanti Jangan sampe lah Jangan sampe lah Jangan dong Maksudnya kalo sampe Ih coya Nausubila ya Kalo sampe jatuh Ini kan owner-ownernya semua Iya jangan dong Jangan dong Oh my god Jangan dong Maka jauh Makanya mungkin kita terbangnya Jangan terlalu tinggi kan Iya Iya kan Pake pilotnya yang mana-mana langsung Qualified gitu Iya Kualified juga kalo mesinnya rusak Tiba-tiba di atas Soalnya Makanya better Terdebaknya jangan tinggi-tinggi Iya Bener Bener Yang penting jangan Jangan besok-besok gini ya Suruh nanti aja dulu ya Orang gak ada yang tau Keluarganya Dr. Oki tuh kayak gimana? Coba ceritain Keluarga Udah didekan deh ngomongin keluarga Aku 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 yang jelaskan Keluarganya Dr. Oki tuh Semuanya orang-orang terpandang Orang-orang yang kaya Tapi Tidak menunjukkan kalo mereka tuh kaya Sangat down to earth Terus kakaknya dokter Adiknya dokter Semuanya tuh Baik banget Bisa gak? Ibu kan tidak lahir dalam Lahir Tapi kan saya intens Tidak tau Tapi biar anaknya aja Oh ya dokter Tolong dokter Masa kecilnya dulu Masa kecil dokter tuh kaya apa dulunya Masa kecil gede di Jambi ya Gede di Jambi Akhirnya juga sekolah di Jambi Sampai SMA Orang tua Papa itu PNS Tapi udah pensiun Udah bertahun-tahun Sebelum mulai bisnis ini Udah pensiun Papa Ibu-ibu rumah tangga Jadi Semuanya itu Orang tua saya Sangat cukup-cukup Berada sekali Cukup ada uang sekali Tetapi Demi untuk Menyekolahkan Anaknya semua Di kedokteran Kita ketahui sendiri Kedokteran itu kan butuh Ratusan juta ya Waktu zaman dulu Jadi mereka itu Lebih baik Tidak menyimpan uang Demi untuk Menyekolahkan anaknya Jadi harta-harta Banyak yang dijual Demi untuk menyekolahkan anaknya Maka dari itu Saya itu memang punya Kalo dulu Kalo udah punya usaha Udah sukses itu Pasti pengen ngebahagian Orang tua saya dulu Sampai Hal kecil sih Dulu itu Kayak ngebeli Tas Purla Tas Purla kan range harga 6-10 juta kan Cuman Itu kayak bangga sekali Udah bisa ngebeliin Orang tua itu Dulu Gitu Terus Karena pernah ngedenger Mama ngomong Waktu zaman saya masih kuliah Pengen Kayak Orang tua-orang tua yang lain Beli tas mahal Sampai ratusan juta Mau pengen Tapi biarlah uang mama Untuk Oki dulu sekolah Kayak itu Yang kadang buat sedih ya Jadi waktu itu Hanya beliin tas Purla aja Waktu Purla loh Cuman Itu Kayak bangga banget kayak gitu Sampai nangis Tapi bilang Ma ini Oki beliin tas ini Waktu itu Waktu itu baru-baru Baru-baru selesai itu Dengan uang Gaji internship Gaji dokter di pedalaman itu Cuman di 2.300.000 Saya kumpulin Dan dari zaman kuliah Saya tidak pernah Dari zaman dulu sih Apalagi pas kuliah Saya tidak pernah meminta-minta ke orang tua saya Selain Uang untuk kuliah Jadi misalnya Kalau ada Uang gagal ujian Misalnya mau ulang lagi remedial Itu pakai uang saya sendiri Mau beli HP dulu Zamannya Blackberry Saya beli sendiri Mau beli ini Beli sendiri Jadi nabung Jadi berbeda dengan adik saya Sekarang Apapun yang diminta Selalu dikabulin Uangnya uang saya juga Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu 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 Mungkin adik itu Kayak terbiasa Dimanjakan Apapun Tervasilitasi Minta beliin mobil Besok langsung dibeliin Minta dibeliin ini Langsung dibeliin Gitu Karena memang Orang tua Uangnya saya Memang khusus kayak uang yang Klinik Jambi itu Orang tua saya yang memang Mempunyainya Saya kasihkan Gitu Jadi untuk cabang Di Jambi Misalkan untuk memperbuang berapa M Kayak gitu Dia yang ambil Ambil lah semua Jadi kayak gini Mereka misalnya Beliin apa Beli tanah apa Tapi bukan untuk foya-foya sih Kayak gitu Jadi misalnya Nambahin aset saya tanah Beliin ruko Beliin bangun kos-kosan Sawit Lain-lain Karet Kayak gitu Jadi uang saya dipindahin mereka Untuk itu Untuk yang cabang Jambi Nah ini juga baru Bangun rumah gede sekali Untuk orang tua saya Di Jambi Kita dateng gak sih Kesana Iya dong Gede sekali Gede sekali Gede sekali Iya Undang dong kita ke tempatnya dokter Sekarang bikin konsen Ya kan Masa kecilnya dokter Oki Dokter Oki itu berapa bersaudara sih? Tiga bersaudara Dokter yang? Semuanya saya yang kedua Semuanya dokter semua Oh semua dokter Oh jadi memang dokter itu keturunannya semua memang dokter Jadi keluarganya dokter Oki itu memang keluarga yang terpandang Kalo udah anak-anaknya dokter aja Berarti kan orang tuanya ya oke gitu Ya maksud dokter Oki Cuma kan dulu kan namanya persaingan itu kan Pasti ada ya dok ya Pasti ada yang menjelikan satu sama lain Yang bilang begini, yang bilang begitu Tapi ketika aku masuk ke dokter Oki dan sekarang menjadi keluarga Itu beda-beda banget gitu Dokter Oki itu merendah guys Dokter Oki bilang kalo orang tuanya itu pegawai negeri Itu pejabah maksudnya gitu Kalo merendah Gimana sih kalo orang tuanya pejabah nih? Kebapaknya itu pejabah Soalnya kan ada juga kompetitor ya Sama dokter juga ada yang menjelekan Dibilangnya begini, begitu ke Kak Fitri segala macam gitu kan Oh takannya tau deh itu siapa dokternya Iya tau, iya makanya kan Makanya kan dulu kan diakrapin kan Jadi Kak Fitri sama itu dokter Diomongin jelek-jelek begini, begini, begini gitu Betul Alhamdulillah intinya langit tidak perlu menunjukkan kalo dia tinggi Betul, betul Orang bisa menilai kok Betul Ya oke lah kalo begitu ya Berarti ini belum ada visual rumah sekali ya di kepala ya Belum lagi Semoga tidak ada Eh kalo ada, kasih tau aku dong Duluan coba, aku mau tau Boleh, bentar kita buktikan Iya, aku mau tau bener ga sih gitu Namanya manusia kan pasti ada keraguan, ada engga kan? Pasti Pasti Ya, kasih ke Niki dulu, Niki yang ngeposting kan, tag Niki Ya, aku tag dia aja, jadi yang untuk menjelaskan dia aja gitu Oke Bebs, kalo begitu ya, kita ketemu lagi Ada yang mau diomongin, ditambahin ga? Ga ada guys, pokoknya... Begitalah Hahaha Jadi orang-orang yang baik, berbuat amat Biar bisa merubah garis tangan kalian Eh, jelasin dong, garis tangan itu apa? Garis tangan itu, oke Jadi, untuk garis tangan ini Itu, kalo Eiji selalu bilang Itu yang sudah digariskan Sama yang diatas, Tuhan kita Itu sudah digariskan tentang kehidupan kita Dari masa kecil kita sampai masa tuanya kita nanti Oke Jadi, ada dua persepsi nih Ada yang membaca garis tangan Ada yang meramal garis tangan Jadi yang benar? Seharusnya sih, kalo Dua-duanya sih bisa dibenarkan sih, Nyai Cuman kalo Seperti Eiji Eiji hanya membaca Eiji tidak mau berspekulasi untuk meramal Karena meramal itu udah terlalu jauh sih buat Eiji Karena menentukan sesuatu yang Belum terjadi, melebihi Tuhan pastinya Kalo visionnya, Eiji Eiji melihat Bukan meramalnya Gitu Jadi kalo ada yang bilang Meramal garis tangan Yah Mau percaya silahkan Ya ga apa-apa Ya Tapi lebih bagus bukan meramal Tapi membaca Membaca Betul Ya itu kembali ke Semua pribadi masing-masing Ya Gitu Ya udah kalo begitu guys Sampai ketemu lagi Bye-bye Sayonara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax